Selamat datang di berita Arema dan Sepak Bola. Kali ini, tim WI Aremania akan merilis beberapa pencetak gol terbanyak Arema FC selama perhelatan Liga 1 pada 2017 hingga Liga 1 2019. Arema sudah melesakan total 155 gol kegawang lawan pada Liga 1 2017, Liga 1 2018, dan Liga 1 2019. Semua tentu penasaran mengenai siapakah pencetak gol terbanyak Arema di era Liga 1. Pada perhelatan Liga 1 2017, Arema FC total melesatkan 43 gol dalam 34 pertandingan, rata-rata 1,3 gol berlaga. Di musim 2017, Arema mengandalkan trio Cristian Gonzalez 9 gol, Esteban Vizcara 7 gol, dan Dedik Setiawan 6 gol. Pada perhelatan Liga 1 2018, terdapat tiga pemain yang mendominasi pencetak gol terbanyak Arema FC. Di antaranya, Makan Konate 13 gol, Dedik Setiawan 10 gol, Thiago Furtuoso, serta Rivaldi Bawo 5 gol. Di musim 2018, Arema FC mencetak 53 gol dalam 34 pertandingan, rata-rata 1,5 gol berlaga. Sementara pada pusip kompetisi 2019, Arema FC telah menyarankan 59 gol dalam 34 pertandingan, di mana pada tahun ini Arema FC terjadi peningkatan gol yang signifikan. Jika dibandingkan dengan dua musim sebelumnya, aktor pencetak gol terbanyak diraih oleh Makan Konate 16 gol, Dedik Setiawan 7 gol, Rivaldi Bawo, dan Silvano Convalius 5 gol. Berikut deretan pencetak gol terbanyak Arema FC di era Liga 1 2017 hingga 2019. Makan Konate 29 gol, 6 gol dari penalti, Dedik Setiawan 23 gol, Dendi Santoso 11 gol, Rivaldi Bawo 10 gol, Christian Gonzalez 9 gol, 3 gol dari penalti. Wah, fantastis bukan? Menurut kalian, siapakah pemain Arema FC yang bakal jadi top skor di tim pada perhelatan Liga 1 2021 hingga 2022? Nantikan update cerita-berita tentang Arema dan sepak bola. Salam satu jiwa, Arema! Sampai jumpa di video selanjutnya.